Intro Om Swastiastu, berjumpa lagi bersama kami, Telusur Bali Nah, kali ini kami akan membaikan informasi terkait Tertuga teroris asal Bali ditangkap di Lumajang Dikenal jadi relawan erupsi Sumeru Berikut adalah informasi lengkapnya Seorang terduga teroris yang lahir dan berasal dari Bali Diamankan detasemen khusus atau Densus 88 anti-teror Polri Tertuga teroris ini berinisial FSI 28 tahun Dan yang paling mengejutkan, terduga teroris ini lahir dan berasal dari Bali Satu orang terduga teroris ini diamankan oleh detasemen khusus Atau Densus 88 anti-teror Polri pada Selasa 6 September 2022 FSI ini diamankan di rumah kontrakannya di Dusun Banjarrejo di Susumber Mujur Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur Dilansir dari kabar Lumajang saat melakukan penggeledahan Rumah tersebut disteril hingga puluhan meter Sehingga tak ada warga yang bisa beraktifitas di kawasan rumah tersebut Berdasarkan informasi, terduga teroris ini menyaruh menjadi relawan erupsi Gunung Semeru Hal ini dikarenakan di rumah tersebut tertulis Spando Posko Bantuan Dilansir dari halaman JPNN, Tim Densus 88 yang didatangkan langsung dari Mabes Polri Menggiring FSI sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian Barat Lantaran disebut-sebut terlibat jaringan teroris Kapolres Lumajang, AKB PDO Putu Eko Darmawan Membenarkan informasi adanya Tim Mabes Tadi memang ada Tim dari Mabes Hanya itu informasi yang kami dapat Mungkin dari sana yang bisa memberikan keterangan Katanya pada Selasa 6 September 2022 Yang dilansir dari kabar Lumajang Dilansir dari berbagai sumber Istrinya berinisial DIA FSI tercatat beramat tinggal di jalan satelit Nomor 40 R Bumi Asri Di Sudauh Puri Kelod dan Pasar Barat Sementara FSI mulai menatap di Lumajang Sejak musibah erupsi Gunung Semeru Beberapa waktu yang lalu Firdaus ini merupakan pria kelahiran 16 Juni 1994 Pria ini merupakan kelahiran Denpasar, Bali Selain mengamankan FSI Ternyata detasemen khusus Densus 88 Anti-Terror Polri Juga meledah rumah terduga teroris Yang berada di Denpasar, Bali Rumah yang digelidah tersebut berada di jalan satelit Nomor 40 R Bumi Asri Di Sudauh Puri Kelod, Denpasar Barat Kota Denpasar, Bali Penggelidahan ini juga dilakukan pada Selasa 6 September 2022 kemarin Penggelidahan tersebut Dibenarkan oleh Kepala Dusun Banjar Bumi Asri Dio Ayu Wirayanti Penggelidahan ini dilakukan pada pukul 13 Waktu Indonesia Bagian Tengah Dimana dalam penggelidahannya tersebut Juga didampingi Kepala Dusun Dalam penggelidahan tersebut Ditemukan beberapa buku agama dan anak panah Ditemukan buku-buku ajaran agama Dan beberapa anak panah Karena siapkan suka manah menurut keterangan orang tuanya Kata Dewa Ayu dilansi dari tribun Bali Ditanya soal tindak lanjut Dewa Ayu Wirayanti Mengaku masih menunggu arahan dari perbekal di Sudauh Puri Kelod Kabin Humas Polda Bali Kompespol Stefanus Satakebawi Setianto Membenarkan terduga teroris tersebut Memang asal Bali Namun Dia hanya akan memberikan penjelasan lebih lanjut Mengenai masalah itu Densus 88 yang berwenang memberikan keterangan Dia EPS kan hanya rumahnya di Bali Tapi ditangkap ia di luar daerah Tuturnya pada Kamis 8 September 2022 Yang dilansir dari halaman Bali Express Disinggung mengenai apakah Densus 88 AT Puri Ada berkomunikasi dengan Polda Bali Mengenai pendalaman kasus tersebut Satakeb menyebut Di Bali sendiri sudah ada Satuan Tugas Wilayah Atau Satgas Wil Densus 88 Yang menangani masalah terorisme Koordinasi kemungkinan kan dengan Densus disini Kalau di Polda Bali Sebatas pengawasan terhadap wilayah yang dicurigai Bekerja sama dengan aparat desa setempat Sementara itu dikonfirmasi terpisah Kepala Satgas Wil Bali Densus 88 AT Puri Kombes Pol Ketut Widiarto menerangkan Biaknya dalam proses koordinasi dengan Densus 88 di Jawa Timur Baik untuk mendalami kasus EPS Seperti aktivitas atau kiprah terduga teroris ini Selama di Bali Untuk itu Detailnya belum bisa disampaikan Ada pun sebagai antisipasi Agar paham terorisme tersebut Tidak sampai menyebar di Pulau Dewata Densus 88 Satgas Wil Bali Membangun kerjasama lintas sektoral Dengan pemangku kepentingan terkait Seperti instansi pemerintah Ormas Swasta Dan seluruh elemen masyarakat Termasuk rekan media Melalui kontra naratif dan diskusi Tentang penguatan wawasan kebangsaan Agar terbangun rasa kebersamaan Toleransi Dan saling menghormati perbedaan Atas keyakinan yang dianud Perbedaan budaya adat istiadat Suku Dan berbagai keberagaman lainnya Bebernya Nah demikianlah informasi Yang dapat kami sampaikan Sekian dan terima kasih